Kami sungguh mengucap syukur karena engkau mengasihi kami Tuhan. Melalui pujian ini, inilah ungkapan hati kami sesungguhnya. Engkau tahu hati kami Tuhan. Karena setiap hati yang sudah disentuh oleh kasih karunia, pasti kami ingin menuju pada keserupaan seperti Kristus. Karena kami disadarkan satu-satunya cara berterima kasih atas anugerah yang begitu besar. Hanya ketika kami sungguh-sungguh menjalani hidup menuju pada keserupaan Kristus. Hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang sungguh-sungguh taat tunduk pada kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami. Ketika pagi ini pun kau bawa kami ke gereja. Tidak ada sedikitpun karena kekuatan kami. Semua karena anugerah. Berdasarkan anugerahmu itu juga lah Tuhan kami mohon berkati kami saat ini. Ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu. Kami semakin mengenal Tuhan. Apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus diubahkan. Semakin serupa Kristus. Hamba memohon belas kasihanmu Tuhan. Engkau pakai hambamu dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firmanmu. Semua kami diberi damai sejahtera. Karena kami tahu saatnya kami akan diberkati melalui firman. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita ketahui bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yakobus Saudara. Dan hari ini kita akan ada di Yakobus pasal yang ketiga. Saudara, sebelum saya kemudian masuk pada bagian yang akan sama-sama coba kita bahas. Saya sedikit, mungkin mengulang sedikit saja Saudara, apa yang sudah coba kita pelajari. Saudara, dari analisa saya, dari coba saya mengamati, mulai dari pasal satu khususnya kitab Yakobus. Kalau saudara memperhatikan, itu ada hal yang begitu menarik yang sebenarnya menjadi poros dari kitab Yakobus. Itu mulai dari ayat dua pasal satu, bicara tentang iman dan hikmat. Jadi dua hal ini, iman dan hikmat yang memang tidak bisa dipisahkan, ini menjadi poros dari berbagai hal yang dibicarakan oleh Yakobus di dalam suratnya kepada dua belas suku di perantauan. Saudara perhatikan ketika masuk masih di dalam pasal satu saja, sudah langsung kita melihat bagaimana iman dibutuhkan di dalam pencobaan yang dialami. Ada berbagai macam pencobaan yang bisa dialami oleh manusia. Dan kita butuh iman di dalam semua pencobaan itu. Masuk kemudian ayat 19, kembali Yakobus mengingatkan betapa pentingnya membangun iman yang didasarkan pada firman yang sudah didengar atau sudah diketahui. Dan itu menjadi hikmat bagi kita. Nah menarik mengakhiri pasal satu, lalu kemudian Yakobus seakan-akan meng-highlight ada dua tema di situ. Ayat 26 dan 27. Ayat 26 bicara tentang mengekang lidah yang nanti kemudian masuk di pembahasan lebih detail pasal tiga. Tapi dia sudah highlight dulu di dalam ayat 26. Lalu ayat 27 kembali kemudian Yakobus bicara tentang iman yang benar itu terlihat dari kebenaran yang membawa para penerima suratnya itu untuk kemudian melakukan firman Tuhan. Dengan cara menghargai orang-orang. Di situ disebutkan kemudian yatim piatu, para janda, orang-orang miskin. Dan bagian ayat 27 ini dengan jelas di dalam pasal 2. Ya itu di dalam pasal 2 dikatakan jangan memandang muka, LAI memberi judul. Diperkuat lagi di dalam kemudian pasal 2 ayat 14, iman dan perbuatan. Jadi kita melihat di sini iman dan hikmat itu menjadi poros yang luar biasa. Untuk kemudian kita sama-sama belajar bagaimana hidup sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Masuk pasal 3 di dalam ayat 1 sampai 12 yang nanti jadi pembahasan kita. Saya lanjut sedikit perikop yang terakhir dari pasal 3 kembali lagi ngomong hikmat. Betapa hikmat sangat dibutuhkan. Sampai Yakobus berkata kalau kamu merasa kekurangan hikmat, minta sama Tuhan yang punya hikmat. Jadi kita melihat di sini ya Bapak Ibu Saudara. Hikmat, iman, iman, hikmat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat kita butuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masuk kemudian pada bagian kita ya. Ketika Yakobu sangat menekankan iman dan kebenaran atau hikmat yang ditunjukkan dalam perbuatan. Lalu muncul pertanyaan tentu saja. Apa hubungannya dengan mengekang lidah? Apa hubungannya dengan mengekang lidah? Artinya bagaimana mengendalikan perkataan. Mari kita buka Yakobus pasal 3. Saya akan baca beberapa ayat. Tidak secara keseluruhan dari perikop ini. Hanya beberapa saja yang mewakili. Yakobus pasal 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Masuk ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa alam. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh debikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, saya tidak tahu ingat atau tidak. Belum sampai dua tahun, saudara, saya sudah pernah mengkotbahkan. Persis perikop ini. Kalau Anda buka Youtube, ya, 2022, perikop ini, saudara, saya kotbahkan. Jadi waktu kemudian tema ini diberi, perikop ini diberi, saya agak surprise. Saya bilang, aduh, ini saya gimana nih ya? Apa jemaat saya suruh nonton aja lagi Youtube saya gitu ya? Selesai, saya gak perlu naik disini kotbah lagi gitu ya. Tapi kan gak begitu, ya kan Pak Bayu ya? Kamu nih, Tuhan bilang, ayo siapin lagi. Saya doa lagi, saudara ya. Tuhan tolong saya, beri saya hikmat. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Hal yang perlu untuk kita pelajari. Bagaimana kemudian kita mengendalikan diri kita, lidah kita, perkataan kita. Saya mulai kemudian, saudara, dengan satu kata. Mendominasi. Oke, mendominasi. Saudara, saya ambil mulai dengan contoh, saudara ya. Ini biasanya yang seusia gak jauh-jauh dari saya pasti tahu. Dulu, ada dua negara yang disebut bisa dikatakan negara adidaya. Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bagi anak muda yang gak tahu, sekarang namanya Rusia. Yang tahu berarti usianya gak jauh dari saya. Uni Soviet, saudara. Dua negara adidaya. Begitu luar biasa yang mendominasi. Sampai kemudian terkenal yang namanya perang dingin, saudara ya. Perang dalam kedinginan. Oh enggak, begitu ya. Perang dingin, saudara. Itu dua negara. Tapi sekarang itu dulu. Kalau kita ngomong sekarang, negara yang mendominasi. Setidaknya dalam hal ekonomi. Kalau saudara, sekarang negara dengan ekonomi yang kuat. Nomor satu, masih Amerika. Nomor dua, China. Luar biasa. Di mana-mana kemudian China mengadakan investasi di negara berbagai negara. Dan itu membuat mereka juga mungkin termasuk perang dingin. Ya adalah masalah ekonomi antara China dan USA. Itu dua negara yang mendominasi. Dan bahkan China sendiri sudah bisa kemudian dikatakan mempengaruhi keadaan politik yang ada di dunia. Nah Bapak, Ibu, Saudara. Itu masalah yang besar banget gitu ya. Hal yang mendominasi dua negara luar biasa. Mendominasi seisi dunia boleh dikatakan bahkan. Hal yang lebih simple tapi juga tetap mendunia, mendominasi. Saya kali ini dalam bidang olahraga, saudara. Saya yang senang olahraga. Maupun yang enggak mungkin begitu senang dengan olahraga. Khususnya siapa pola. Bahkan saya yakin tahu. Dua nama yang begitu mendominasi dunia. 15 tahun belakangan ini. Dua nama saja. Yang pertama, Cristiano Ronaldo. Kalau saya sebut pertama berarti itu lebih kepada saya senang kepada dia gitu ya. Yang senang dengan Cristiano Ronaldo, cowok-cowok. Pria-pria. Ya, tidak ada. Lionel Messi yang kedua. Walaupun banyak bilang, oh Lionel Messi itu lebih jago. Ini yang ibu-ibu, Pak Bill ini ngomong apa sih? Tapi saya yakin banyak yang tahu. Lionel Messi itu adalah pesepak bola yang dianggap paling hebat. Yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dia menerima delapan balon d'or. Penghargaan tertinggi untuk seorang pesepak bola. Delapan kali. Cristiano, lima kali. Mereka mendominasi begitu luar biasa. Tapi sudah tua sekarang ya. Cristiano Ronaldo sudah mau hampir 40. Sudah kalau Messi, kalau saya tidak salah 35-36. Tidak tahu nextnya apa. Soalnya saya kemudian coba pikirkan tentang mendominasi untuk hal yang lebih kecil lagi. Ya, yaitu dalam keluarga. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara. Dalam keluarga atau rumah tangga siapa yang paling dominan? Yang datang dengan pasangan coba saling tengok. Cek siapa yang paling dominan di rumah. Bu Yofa kayaknya. Oh bukan. Yuk cek siapa yang paling dominan. Saudara, suami atau istri. Yang anak-anak tolong cek. Papa atau mama. Yang paling dominan di rumah. Kalau menurut saudara saya dengan Bu Putu, siapa yang lebih dominan? Saya yakin imbang. Ada yang bilang Pak Bil. Ada yang bilang Bu Putu. Jawaban Anda benar. Jadi apa yang terjadi di rumah ketika batu ketemu batu? Tapi anugerah Tuhan selalu cukup buat kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga. Kita sekarang lebih spesifik lagi ya. Kita gak ngomongin lagi si Ronaldo gitu ya. Gak, gak. Jauh, jauh, jauh. Sebenarnya dalam rumah tangga biasanya apa yang menjadi alasan seseorang disebut dominan? Yang terlintas. Satu kata, saya gak tau mewakili atau tidak. Serewet. Langsung ada yang batu. Cerewet. Betul tidak? Biasanya disebut dominan karena cerewet. Yang kedua apa? Yang suka mengatur. Bayangkan kalau dua hal ini dikombinasikan jadi satu pada satu orang, Bapak Ibu Saudara. Udah cerewet, suka ngatur. Ngotot lagi. Tapi saya percaya, Saudara, kalau Anda menemukan itu dalam rumah tangga, diberkatilah ya. Saya yakin Tuhan punya rencana yang indah dalam rumah tangga tersebut. Jadi don't worry. Langsung kemudian, wah negatif sekali kalau yang cerewet. Belum tentu setiap orang tuh punya keunikan masing-masing yang sudah Tuhan berikan dalam rumah tangga. Jadi jangan selalu melihat dari sisi yang negatif, Saudara ya. Tapi kita akan coba melihat ini lebih jauh tentu saja. Kenapa saya memulai dengan kata mendominasi. Saudara, namanya dominan berarti kan mendominasi. Oke ya. Nah salah satu memang, mau tidak mau, Anda mau suka tidak suka, tapi salah satu hal utama ketika seseorang mendominasi, yaitu banyak bicara atau ngotot, udah banyak bicara, ngotot lagi. Itu yang terjadi, Saudara. Nah sekarang perhatikan apa kata firman Tuhan. Nah sekarang kita mulai masuk pada firman Tuhan. Kita akan eksposisi dari ayat 1 sampai pada ayat 12. Dua jam kita disini Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita perhatikan ayat 1. Saudara-saudaraku janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Secara cepat saja saya disini langsung masuk pada kita bahas tentang guru. Saudara guru di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata didaskalos. Atau pengajar, bisa juga disebut pengajar. Dari kata didasko, yaitu mengajar. Di dalam bahasa Inggris memakai kata master. Tuhan, yang bisa diterjemahkan Tuhan. Nah menariknya di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam 4 Injil. 3 Injil Sinoptik dan 1 Injil Yohanes. Disitu kurang lebih ada 40 kali kata didaskalos, kata master ini dikenakan pada Tuhan Yesus. Oke ya, sampai sini saya berharap jelas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita dapat disini. Nah saudara, maka kita mendapati. Kita memikirkan tentang artinya sendiri, bagaimana penggunaannya dalam konteks pada waktu itu perjanjian baru khususnya. Maka seorang pengajar itu kemudian adalah orang yang memiliki ilmu dan punya kuasa untuk mengajar. Jadi kenapa dia bisa punya kuasa? Karena dia merasa dia punya sesuatu dalam hal ini, ilmu. Yang kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Nah mengacu pada ayat 1 tadi Bapak Ibu Saudara ya, mengacu pada ayat 1 tadi, muncul sebuah pertanyaan. Ya kan? Karena di ayat 1 saya mundur lagi. Jangan banyak diantara kamu mau menjadi guru. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dengan menjadi pengajar? Apa yang salah? Sampai kemudian Yaakobus berkata, jangan banyak orang diantara kamu mau menjadi guru. Mau menjadi pengajar. Apa yang salah? Saudara, maka tentu saja kita harus membaca memang Alkitab itu secara lengkap. Jangan diambil sepotong-sepotong. Nanti kemudian banyak anak muda berkata, tuh Alkitab aja bilang jangan banyak jadi guru. Susah dong nanti SKKK Surakarta gitu ya, cari guru gitu ya. Bukan begitu, tapi perhatikan apa kata firman Tuhan. Saya loncat pada ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara, informasinya begini. Yaakobus melihat atau mendengar bahwa orang-orang Kristen yang menyebut diri pengikut Kristus, murid Kristus. Tetapi dengan sewenang-wenang, merasa berkuasa, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, lebih tahu. Lalu mulai menghakimi. Orang-orang yang ada pada waktu itu. Menghakimi dengan sombong, menghina, bahkan sangat mungkin mengutuk orang lain. Dan ini beratnya Bapak Yusuf. Atas dasar kebenaran. Jadi karena pikir punya sesuatu yang benar, apalagi didasari firman Tuhan. Lalu bisa dengan sewenang-wenang berdiri di depan orang-orang yang ada, mulai menghakimi. Dengan kata-kata yang kasar, bahkan mengutuk. Bapak Ibu Surah, kalau kita benar-benar mau merenungkan bagian ini. Dan bukankah memang manusia seperti itu. Maafkan saya, bukankah sangat besar kemungkinannya kita seperti itu. Kita menjadi arogan, sombong, karena merasa lebih superior daripada orang lain. Kita bisa dengan seenaknya mengucapkan kata-kata hinaan yang kasar dan kejam. Kata-kata penghakiman untuk menjatuhkan dan menghancurkan orang lain. Soalnya saya akan lanjut pada ayat 5 dan 6. Saya berharap tidak ditutup Alkitabnya, tidak ada di slide. Soalnya kalau Anda perhatikan ayat 5 dan 6. Di situ Yaakobus kemudian menyandingkan lidah itu dengan api. Kita tahu anak-anak sejak dari kecil diajarin apa? Jangan main api. Bahkan ada lagunya ya. Lagu dangdut sih. Yang suka dangdut pasti tahu. Jangan main api. Karena kita tahu betapa api itu sangat berbahaya memang. Walaupun banyak ibu-ibu, biasa aja tuh. Kompor apa gitu kan, lilin. Tapi kita sama-sama tahu, kita paham. Api itu kalau gak hati-hati sangat berbahaya. Dia menghanguskan, dia bisa menghancurkan. Dan bayangkan ketika lidah itu disama artikan dengan api. Yang bisa menghanguskan, yang bisa menghancurkan seseorang. Soalnya ayat ini menjadi sebuah pengingat, sebuah warning bagi setiap kita. Hati-hati dengan perkataan kita bisa sangat menyakitkan dan menghancurkan seseorang. Ini problem seseorang. Jadi kata-kata itu bisa menjadi sebuah malapetaka yang besar bagi orang lain. Kalau kita tidak, hati-hati. Saudara ini sebuah masalah. Tapi ketika kemudian kita baca lebih lanjut, masuk pada ayat 7. Masalahnya tambah berat. Ini aja udah jadi masalah. Tambah berat lagi, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya. Perhatikan ayat 7. Kalau Anda perhatikan ayat 7. Seakan-akan memang melengkapi, Saudara ya. Dikatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa menjinakkan lidah. Dan ini melengkapi memang apa yang dikatakan oleh Yakubus pada ayat 2. Coba perhatikan ayat 2. Saya lebih ke arah ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Ada di sini, tolong angkat tangan. Orang sempurna. Tidak ada kan? Dengan kata lain kita tahu, ya saya pernah melakukan dan mungkin bahkan berkata saya sering. Karena memang kita tidak sempurna. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sebenarnya di sini kita melihat kata-kata itu sudah merupakan sebuah melepetaka kalau kita tidak hati-hati. Ditambah lagi memang kita tidak mampu untuk menjinakkan atau mengendalikan lidah kita, perkataan kita. Tidak seorang pun, kata Yakubus, yang bisa kemudian menjinakkan lidah. Karena itulah, saudara, memang tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah dalam perkataan. Tidak ada. Bisa jadi ini kemudian sebuah berita buruk, bisa jadi kemudian sebuah berita baik. Berita baiknya di mana? Oh ternyata saya tidak sendiri. Yang kedua, berita buruknya, terus gimana dong? Kita tanpa harapan kah? Bapak, Ibu, Saudara, saya mau ajak kita benar-benar merenungkan bagian ini dengan serius. Serius. Betapa banyaknya rumah tangga hancur, berantakan karena suami istri tidak mampu dan tidak mau menguasai perkataan. Suami istri yang saling serang, saling menyakiti, saling menghancurkan. Berapa banyak keluarga hancur karena kata-kata. Kita juga tahu betapa banyaknya anak-anak yang hancur mentalnya, hancur karakternya, karena orang tuanya sendiri perkataan yang kasar, menghina, merendahkan. Terlalu banyak. Kita tahu betapa banyaknya sakit hati yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, di tempat kerja, bahkan di gereja yang notabene dianggap tempat di mana Allah hadir, tempat yang diisi oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menyebut diri murid Yesus. Berapa banyak jemaat yang merasa disakiti, yang dilukai karena perkataan. Surah ini serius. ada terlalu banyak orang kemudian, mungkin khususnya anak remaja, depresi, mendapatkan bulian, sampai kemudian akhirnya dia bunuh diri, ambil jalan pintas. Berapa banyak orang karena sakit hati, lalu muncul dendam, muncul niat jahat, dan dia melakukan kejahatan, dan itu dimulai karena kata-kata. Bapak, Ibu, Saudara ini serius. Mari, Saudara, kita kemudian perhatikan lebih lanjut. Tentu saja kita tidak berhenti sampai disini. Apa kata firman Tuhan melalui Yaakobus tentang semua ini? Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutub, hal ini, Saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Saya minta Bapak, Ibu, Saudara perhatikan kata, tidak boleh demikian terjadi. Yang terakhir, Saudara-saudara. Saudara, waktu saya membaca, merenungkan firman Tuhan, karena jujur ya, waktu itu saya pikir, Tuhan saya mau ngomong apa lagi? Kalau Tuhan memberikan ini, kayak membukakan, ini loh, Bil. Oh iya. Narik, Saudara. Saudara, dibalik frasa ini, seakan-akan Tuhan mau tunjukkan, ada kok caranya. Bukan tidak ada cara untuk kita kemudian menjinakkan lidah, untuk mengendalikan kata-kata kita. Ada caranya. Ya. Kita akan sama-sama pelajari. Ada dua cara, Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana cara kita. Ini serius, kita perlu tahu bagaimana caranya. Yang pertama, Saudara, caranya, sesuatu yang mungkin, jangan berkini terlalu jauh, Saudara ya, karena apa yang saya tunjukkan, sesuatu yang kita semua sudah tahu. Tapi mungkin kita lupa. Minta pada Tuhan. Kenapa saya bilang minta pada Tuhan? Saya akan tunjukkan, Saudara ya. Ayat 8, Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara perhatikan kata, tak seorang pun. Artinya tidak ada satu pun diantara kita, yang bisa menjinakkan lidah, yang bisa mengendalikan kata-kata kita. Dengan kata lain, harus di luar kita, yang akan menolong kita, untuk kita bisa mengendalikan, kata-kata kita harus di luar kita. Dan saya yakin kita langsung sama, punya pemikiran yang sama, satu-satunya pribadi, satu-satunya yang bisa menolong Anda dan saya. Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan, satu-satunya, yang bisa menolong Saudara dan saya, untuk mengendalikan perkataan kita. Tuhan sendiri. Saudara saya akan bandingkan bagian ini, dengan Roma Pasal 6. Tidak ada di slide, mari kita buka Roma Pasal 6, Saudara. Ayat 12 dan 13. Roma Pasal 6, saya akan baca mulai ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa, jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi meneruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu, kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Lihat yang terakhir, spesifik. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, kepada Allah, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Anggota-anggota, secara spesifik dikatakan oleh Paulus, oleh firman Tuhan. Anggota-anggota tubuhmu. Saudara dari bagian ini yang mau saya katakan, Saudara mau firman Tuhan katakan kepada kita, betapa pentingnya tiap hari, bukan hanya pada waktu hari minggu Anda datang ke gereja. Tapi setiap hari, setiap pagi, Saudara dan saya harus sadar, kita perlu berlutut tiap hari, kita angkat tangan, Tuhan aku gak mampu tanpamu. Saudara ingat gak kenapa kemudian dikatakan, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi, ratapan pasal tiga. Saudara ada begitu banyak ayat yang kemudian menunjukkan kepada kita, kenapa harus tiap hari sih kita cari Tuhan? Kenapa harus tiap hari kita berlutut, berserah angkat tangan, dan Tuhan aku gak mungkin bisa tanpamu. Kenapa harus tiap hari? Karena untuk satu hari pun, tidak mungkin Anda dan saya mampu mengendalikan seluruh hidup ini, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Nonsense. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan, Anda ingin hidup dalam kehendak Tuhan, maka in everyday Anda akan angkat tangan, Tuhan aku butuh engkau. Aku butuh engkau. Tolong kendalikan lidah saya hari ini, Tuhan. Tolong berkuasa atas hati pikiran saya hari ini, Tuhan. Dan kita minta itu tiap hari. Tiap hari. Saudara perhatikan kalimat ini, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Saudara, tapi ketika kita bilang, oke saya gak bisa, tapi Tuhanku bisa, itu disebut iman. Iman, saudara. Jadi tidak ada yang kemudian berkata, memang begini. Saya jadi tiba-tiba ingat papi saya, tiba-tiba. Terus pernah saya kemudian, ya sudah menjadi seorang hamba Tuhan, sudah lebih berani, bukan kurang ajar ya. Tapi saya kemudian mengingatkan papi saya, pap, udahlah gak usah marah-marah. Tapi papi saya bilang gini, papi memang begini orangnya. Saya bilang, gak mati pap, gak begitu. Cara berpikirnya sebagai anak Tuhan. Kita punya Tuhan. Saya ingat sekali perjalanan itu, karena itu terjadi di Jakarta. Papi saya lebih marah sekali sama kakak saya, ada sebuah hal, marah sekali. Kakak-kakak saya, karena saya paling bungsu, saya juga seorang hamba Tuhan, langsung kakak saya yang paling tua. Papi, anak, ngomong sama papi. Jadi saya yang disuruh ya, karena memang saya juga dekat dengan beliau, saya ngomong, pap, gak begitu. Kalimat yang muncul, tapi memang begini, saudara gak bisa kita ngomong seperti itu di hadapan Tuhan. Itu bukan orang yang beriman, no. Orang yang beriman, kita akan kemudian ingat, aku gak bisa, tapi Tuhanku bisa. Tuhanku bisa. Dia mampu menolongku. Kita punya Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah menebus hidupmu dan hidupku. Dan itu adalah perkara yang luar biasa, kan? Saudara, kalau mau cari mujizat terbesar di dalam kehidupan sejarah manusia, maka itu sudah terlihat ketika Yesus naik ke kayu salib. Itu mujizat terbesar. Allah yang datang dalam dunia sebagai manusia, rela mau merendahkan diri untuk disalib, menjadi dosa, kata firman Tuhan, menjadi yang dikutuk, yang terkutuk, itu mujizat. Hal yang mustahil, tapi ternyata bisa Allah kerjakan. Demikian juga pergumulanmu dan pergumulanku, masalah perkataan. Tidak ada yang mustahil, Allah sanggup menolong kita. Yang kedua, yang tidak bisa dipisahkan dari yang pertama tadi, bicara tentang minta karena kita beriman. Yang kedua yang tidak bisa dipisahkan adalah, taat dan tunduk pada firman Tuhan. Saudara, saya akan bawa kita pada ayat yang terakhir. Benar-benar ya, dari ayat 1 sampai ayat 12. Saudara, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, konteks perikob ini, itu ditujukan kepada para pengikut Kristus, yang secara spesifik adalah orang-orang yang belajar firman. Mengacu pada perkataan tentang guru. Karena ternyata banyak orang, ya kan? Pengen jadi guru, pengen jadi pengajar, dan sebagainya. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi semakin banyak orang kemudian pengen belajar firman Tuhan. Puji Tuhan di satu sisi. Tapi kenyataannya sudah saya katakan tadi, ternyata mereka menyalahgunakan, akan kemudian pemahaman mereka akan firman, untuk kemudian menghakimi orang lain. Jadi ini orang-orang yang mau belajar firman. Oke, puji Tuhan, saudara ya. Nah, dari bagian ini dengan kata lain, sebenarnya Yaakobus seakan mau berkata kepada para penerima, ya dua belas suku yang ada di perantauan, bahwa kebenaran yang ada dalam hidupmu, haruslah bersesuaian dengan hidup yang engkau tunjukkan. Harusnya bersesuaian. Dan sebenarnya, saudara, bagian ini sudah sempat digomongin, disampaikan oleh Yaakobus kepada penerima. Jadi di awal surat, saudara, perhatikan Yaakobus 1 ayat 21. Saudara, kalau di dalam Alkitab, belajar firman, itu ada istilah konteks dekat, konteks jauh. Nah, konteks dekatnya kita lihat, saudara. Yaakobus 1 ayat 21, saudara. Saya baca. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah-lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kata terima, itu saudara berarti menjadikan kebenaran itu benar-benar jadi prinsip hidup, jadi nilai hidup. Dimana itu kemudian saya akan jalani dalam kehidupan saya setiap hari. Ketika saya bekerja, ketika saya membesarkan anak, ketika saya berumah tangga, ketika saya mengajar, dan berbagai hal lainnya. Kebenaran itu, firman itu yang mempengaruhi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu sudah kemudian disampaikan oleh Yaakobus dari awal surat ini, saudara. Nah, marah saya akan tunjukkan lebih lagi. Berdasarkan ayat 11 dan ayat 12. Waktu kita baca, oh mata air, oh buah gitu ya. Saudara langsung ingat sesuatu enggak? Saudara saya bersyukur ya. Jadi pada waktu saya merenungkan bagian ini, lalu Tuhan ingatkan saya. Satu pribadi mewakili ini. Yesus Kristus lagi. Yesus lagi, saudara. Yohanes pasal 4, dia berkata, akulah air hidup. Yohanes pasal 15, dia berkata, akulah pokok anggul yang benar. Saudara, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saudara Yesus menyebut dirinya air hidup. Dan ketika kita sungguh-sungguh mau terus mencari dia, mengenal dia, saudara. Maka firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dari dalam dirinya akan terpancar air kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 15, ketika Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggul yang benar, Yesus berkata, setiap kita yang tinggal di dalam dia, dan dia di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Bukan jadi batu sandungan, tapi sebaliknya jadi saluran berkat, berbuah banyak, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau saudara kembali pada bagian yang pertama, minta apa yang kita minta? Minta Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kita. Minta kebenarannya yang berkuasa atas hati pikiran kita. Minta pada Tuhan. Saudara ini yang saya namakan dengan bagian yang kedua, hikmat. Tadi iman, yang kedua hikmat. Saudara, bukankah kalau kita memang betul-betul mengenal Tuhan, dan kita tahu dia sanggup kebenarannya itu absolut. Harusnya itu kan menjadi sebuah hikmat. Kalau saya tanpa Tuhan, saya gak bisa. Kalau gitu saya harus dengan Tuhan. Kalau saya tidak belajar firman Tuhan, tidak mau menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, maka saya tidak bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Maka saya harus tiap hari cari Tuhan dan kebenaran. Itu namanya hikmat. Yang terkenalkan kita sudah bilang begini, jangan jatuh di lubang yang sama. Tadi pagi pun dalam waktu saya kotbah, lewat lagi saudara-saudara, dalam kotbah itu tiba-tiba muncul. Bukankah juga sudah disampaikan di dalam perjanjian lama? Masmur dari Musa, Masmur nomor 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa hari-hari? Hari-hari yang kita sadari, tanpa Tuhan saya gak bisa. Berapa banyak pengalaman iman Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan? Berapa banyak kebenaran yang kita akui dan kita iya benar, yang sudah kemudian hidup dalam kehidupan kita? Bukankah hari itu harusnya menjadikan kita orang yang lebih berhikmat? Dan kita tahu, tanpa Tuhan saya gak bisa. Harus cari Tuhan. Karena itu kenapa kemudian selalu diingatkan saat teduh Bapak Ibu Saudara, baca firman, doa, renungkan tentang Tuhan. Tuhan berkata kepada Joshua dalam Joshua pasal 1, kalau engkau memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, maka perjalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Serah betapa pentingnya, Saudara, ketika kita sungguh-sungguh kemudian mau taat dan tunduk pada firman. Dan sama seperti cara yang pertama, demikian juga cara yang kedua, minta. Minta hikmat itu. Pada waktu kita baca firman, minta Tuhan berikan saya kebenaranmu. Berkuasa atas hatiku, berkuasa atas pikiranku. Supaya kita memiliki hati yang lemah-lembut untuk menerima firman itu. Hati yang mau taat, hati yang mau tunduk pada firman Tuhan. Saudara, saya akan mengakhiri khutbah saya, saya akan menutupnya dengan sebuah statement, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berapa banyak diantara Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan perkataannya. Saudara, saya ada di gereja ini sudah 13 tahun. Sejak Januari 2012. Banyak yang cukup mengenal saya. Menurut Bapak Ibu, saya ini orangnya pemarah atau enggak? Pak Yan yang paling tahu mungkin ya. Pak Yan main, teman main badminton saya. Menurut Bapak Ibu, saya pemarah enggak? Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bergumul. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir saya dipemarah kata-kata saya, Saudara, saya juga. Saya juga. Mungkin Saudara mungkin enggak pernah melihat di gereja, saya sampai, wah, omongan perkataan saya. Ya puji Tuhan. Karena mengingat sebelum saya masuk Solo, maafkan saya, ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi sebuah kepedihan seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman. Tetapi dulu, pelayanan saya sebelumnya, sebelum bergabung dengan Solo. Salah satu, kok saya belum kerjaan saya ya? Ya memang mungkin begitu ya, tiap kali ketemu rapat majelis, gitu lah, berantem. Dengan istri sendiri, ya sama-sama hamba Tuhan full timer, ya berantem juga, di dalam rapat. Jadi saya kalau berantem dengan istri, dalam rapat itu biasa. Dulu, syukurnya GKKK Solo tidak membolehkan ya, cukup satu, enggak boleh sepasang gitu ya. lalu bagaimana di rumah? Di rumah dengan anak-anak saya, saya harus akui saya keras. Saya keras sekali dengan anak-anak, bentar mereka. Tapi saya bersyukur, bukan untuk menjadi kemudian hal yang mau saya sombongan, tapi anugerah Tuhan. Beberapa tahun belakangannya, saya merasa saya udah jauh lebih baik jadi seorang ayah buat anak-anak saya. Saya masih bergumul untuk hal di luar itu. Saya barusan hari Selasa yang kemarin, di sini ada anggota paduan suara Efratah. Saya sudah bersaksi di Efratah kemarin, karena saya sudah sedikit menyampaikan kebenaran ini pada mereka. Karena Efratah kan nyanyi ya, menyanyi, jadi ini kayaknya pas nih ya. Saya sempat cerita sebuah peristiwa tentang betapa lemahnya saya. Tapi saya berharap itu tidak jadi batu sandungan buat mereka, tapi berharap mereka doakan saya dan jadi hamba Tuhan yang lebih baik. Saudara, setiap kita bergumul, banyak diantara kita mungkin bergumul dengan perkataan, termasuk saya bergumul dengan perkataan. Tapi saya klaim dari kebenaran firman yang saya terima hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Memang firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkan lidah, tetapi Allah mampu. dia bisa. Mari, saudara, kenali sungguh-sungguh Tuhanmu yang engkau sembah. Kepadanya engkau bersandar siang dan malam. Kenali sungguh-sungguh betapa dia mengasihimu. Sampai perkara lidah, perkara perkataan, dia konsen. Dia peduli. dan dia ingin menolong. Perhatikan, keselamatan dari Allah adalah perkara yang besar dan kita telah menerimanya hanya karena anugrah. Demikian juga perkara menjinakkan lidah. Kita butuh anugrah. Jangan merasa bisa, jangan merasa mampu. Firman sudah berkata, gak ada seorang pun, Anda dan saya, butuh Tuhan setiap hari, setiap pagi. Mengawali hari yang akan kita jalan. Apakah Allah peduli? Ya lagi, Allah sangat peduli. Sehelai rambut pun Allah peduli, asas itu yang perkataan kita yang sangat membahayakan orang lain. Lalu Allah tidak peduli. Oh, dia sangat peduli, Bapak-Ibu saudara. Dia mengasihimu. Sangat mengasihimu. anugrahnya sudah tersedia bagi setiap kita yang memintanya. Mari kita berdoa. Sudah saya memberi kesempatan Bapak-Ibu saudara berdoa secara pribadi. Kalau hari ini, di dalam kebaktian ini, roh kudus mungkin mengingatkanmu, engkau pernah menyakiti, melukai orang lain dengan perkataanmu. Tuhan tahu. Dan bukan hanya orang itu saja yang terluka. Tapi Tuhan yang kita panggil Bapak, Dia yang melihat kita, Dia pun terluka. Mengapa anakku seperti itu? Tuhan kita pun terluka oleh perkataan-perkataan kita yang kasar, yang kejam, yang tajam, kalau pagi ini Tuhan menunjukkan padamu, mengingatkan padamu perkataanmu yang kasar, kejam, mungkin pada pasanganmu, mungkin pada anakmu, mungkin pada orangtuamu, rekan kerjamu, karyawanmu, saudara seimanmu di gereja. Maukah engkau meminta ampun pada Tuhan? Dan percayalah, hati yang sungguh tulus mau datang pada Tuhan. Tuhan sedang membuka tangannya dengan dia tersenyum. karena itu yang memang dia nantikan. Pemulihan, dia ingin memulihkan hidup kita. Jangan lagi kita kemudian menjadi anak-anak yang terus berkutat dalam dosa, dalam perkataan-perkataan kita yang jangka. Minta ampun. minta ampun. Tuhan hamba mau berdoa untuk setiap kami pada pagi hari ini. Keluar dari ruangan gereja ini, Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin diubahkan serupa seperti Kristus. Kami sungguh-sungguh mau bersandar, berjuang, memohon kepada Tuhan. Kami akan menggunakan kata-kata kami. Menyampaikan kasih, pengampunan, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang daripada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang memiliki hati seperti hati Yesus. Kemanapun Yesus pergi, kasih Tuhan boleh dinyatakan. Damai sejahtera Tuhan boleh dirasakan. Sukacita sorga itu sungguh menjadi bagian kami dan orang-orang di sekitar kami. Mungkin dimulai dari pasangan kami, perkataan kami adalah perkataan yang mendorong, memotivasi, menguatkan pada anak-anak kami. Mereka tahu, anak-anak tahu bahwa mereka punya orang tua yang mengasihi mereka. Bahkan sekalipun mereka mungkin terbatas, tapi mereka pun yang tahu bahwa orang tua sangat mengasihi mereka. Tuhan berkati kami, tolong kami Tuhan. Bukan hanya hari ini, tapi tuntun kami setiap hari kami akan berlutut cari Tuhan, mengangkat tangan kami dan berkata, Tuhan, kami butuh Engkau hari ini. Hambamu butuh Engkau hari ini. Saya butuh Engkau hari ini. Dan setiap hari kami akan menyuruhkan ini Tuhan. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Dan kami mau berdoa ketika ada waktu Tuhan izinkan kami harus jatuh, kembali tersandung. Karena kelemahan kami, kami kembali menyakiti orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan. Gelisahkan hati kami. kami boleh disadarkan sehingga kami boleh terus berusaha, berjuang untuk pulih kembali, maju lagi, bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan, kalau hari ini ada di antara kami yang sedang kondisi sakit karena dilukai. Mungkin pasangan kami yang melukai kami. Mungkin orang tua yang melukai kami. Mungkin anak yang melukai kami. Mungkin teman yang melukai kami karena lewat perkataan mereka. Berikan kami kemampuan mengampuni, ya Tuhan. Kami melepaskan pengampunan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni mereka, Tuhan. Ampuni mereka. Terima kasih, ya Bapak. Terima kasih. Pulihkan hati pikiran kami penuhi dengan damai sejahtera. ini doa kami Bapak. Ini permohonan hambamu bahwa semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.